Intro Halo apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu Dalam youtube channel RTS Bayu Saudaraku yang terkasih Kita kali ini akan membahas Tentang cara mendampingi Dan mengatasi Anak iberatim Namun sebelum kita berbicara Lebih lanjut Saya mengingatkan untuk like Comment Subscribe dan share Jangan lupa Punyikan loncengnya Terima kasih Saudaraku yang terkasih Salam sehat buat teman-teman Penaga kesehatan di kawasan pusantara Dan teman-teman dari Sarjana pendidikan Yang mungkin juga membutuhkan materi ini Bahkan ibu-ibu yang memiliki Anak hiperaktif Yang memiliki anak ADHD Itu mungkin Membutuhkan materi ini Supaya kita bersama-sama bisa Mengatasi anak-anak yang hiperaktif Dan mengalami ADHD Namun sebelumnya Kita akan membahas Apa itu ADHD Atau apa itu hiperaktif Namun sebagian besar materinya Sudah ada di youtube saya yang lalu Jadi anda tinggal Obok-obok aja Cari youtube-youtube Yang ada judulnya ADHD Namun saya akan mengingatkan sedikit Apa sih ADHD? ADHD merupakan perilaku Anak hiperaktif Atau Anak dengan ADHD Dapat diketaturkan Dalam dua jenis Yaitu kurang memperhatikan Atau inartensi Dan Kurang Bisa dial Atau tidak bisa dial Kita sebut sebagai Hiperaktif impulsif Nah impulsif itu apa sih? Impulsif adalah Melakukan sesuatu yang tidak terencana Atau seketika Sesuai dengan apa yang ada di pikirannya Atau instingnya Sehingga terkadang anak ini Suka ditebak Dia mau melakukan apa Dan kesannya Agak sedikit Ngawur dalam tanda butik Nah yang kedua Kalau kita mau impulsif Tentu kita mau konvulsif Ya sebagai Lawan katanya Kalau konvulsif Ini adalah Berlakunya terencana Jadi Mau melakukan apa Mau melakukan apa Itu sudah direncanakan dulu Tapi kalau Impulsif ini Cenderung Spontan Anak hiperaktif dengan kategori Inatensi memiliki Gejala sebagai berikut Biasanya mudah Teralihkan dan memiliki Perhatian yang pendek Seringkali ceroboh dalam Mengerjakan sesuatu Mudah lupa atau kehilangan sesuatu Selalu tidak tepat dalam Menjalankan sebuah instruksi Sulit mengikuti Aktivitas yang menghabiskan Terlalu banyak waktu Dan kesulitan dalam Mengatur tugas Anak hiperaktif dengan kategori Hiperaktif impulsif Memiliki gejala sebagai berikut Tidak bisa duduk diam Terutama Dalam lingkungan yang terang Berikutnya adalah Selalu merasa Gelisah Sulit berkonsentrasi Saat mengerjakan tugas Suka menggerakkan tubuhnya Secara berlebihan Sering atau banyak berbicara Tidak bisa menunggu kiliran Sering bertindak Tanpa berpikir Dan tidak memiliki Rasa takut Anak dengan ADHD Bisa lebih dominan Ke salah satu kategori tersebut Dan juga bisa kombinasi Keduanya Beberapa gejala di atas Dapat menyebabkan Masalah yang signifikan Dalam kehidupan Sang anak Seperti prestasi yang rendah Di sekolah Interaksi sosial yang buruk Serta tingkat disiplin Yang rendah Bagaimana cara Menampingi anak Hiperaktif Yang pertama adalah Membangun kehidupan Anak yang terorganisir Dan terstruktur Bantulah Anak Anda Dalam Mengelola kehidupannya Seperti Mengatur waktu Beraktifitas Atau Menjaga Lingkungannya Tetap rapi Ingat Karena anak-anak Seperti ini Biasanya Lebih suka Mengacaukan Yang sudah Tertata rapi Bahkan Sering lari-lari Di atas kursi Kemudian Apapun Dipegang Diturunkan Dipindah Tempatnya Dan sebagainya Berikutnya Berikan Mula Instruksi Yang struktur Singkat Dan spesifik Contohnya Tolong Bantu Ibu Menaruh Mainan Di kotak Mainan Dan Mengembalikan Buku Terang Lalu Berikan Anak Kujian Jika Ia Melakukan Tugas Itu Lebih Dan Yang kedua Adalah Menciptakan Waktu Tidur Yang teratur ADHD Dapat Menyebabkan Masalah Tidur Yang Membuat Kejalanya Semakin Parah Ciptakan Waktu Tidur Anak Dalam Tanah Bikin Waktu Tidur Anak Jadi Ibu Bisa Atur Ibu Sian Jam 1 Sampai Jam 3 Misalnya Tidur Malam Bisa Dimulai Jam 8 Atau Jam 9 Malam Sampai Jam 5 Ibu Sendiri Yang harus Mengatur Waktu Tidur Mereka Nah Usahakan Mereka Berangkat Tidur Di Waktu Yang Sama Nanti Semuanya Akan Mulai Kertaka Dengan Rambu Karena Menjadi Habit Bagi Dia Dalam Kesehariannya Sampai Yang Bisa Berjelas Berikutnya Hindari Bermain Komputer Atau Menonton TV Sebelum Tidur Karena Ini Bisa Menggang Waktu Istirahat Biasanya Anak-anak Superaktif Atau ADHD Cenderung Tantung Jadi Kalau Dicegal Atau Dilarang Dia bisa Tria Tria Dan Emosinya Menempat Yang Ketiga Adalah Menerapkan Disipin Positif Pada Anak Terapkanlah Disipin Yang Tegas Dengan Penuh Kasih Sayang Anda Dapat Melakukannya Dengan Cara Menghargai Perilaku Yang Baik Yang Anak Lakukan Dan Mencegah Perilaku Negatif Yang Berada Di Luar Kendali Jangan Hanya Mengucapkan Terima kasih Ketika Ia Membantu Anda Tetapi Singgup Pula Usaha Yang Dia Lakukan Misalnya Terima kasih Sudah Membantu Ibu Mencuci Diri Terima kasih Sudah Membantu Ibu Menyampu Lantai Dengan Cara Ini Anak Menjadi Tahu Tindakan Apa Saja Yang Terkolom Baik Yang Keempat Adalah Menghabiskan Waktu Bersama Dengan Anak Luangkan Laku Anda Setiap Harinya Untuk Sekedar Berbincang Dan Beraktifitas Bersama Dengan Anak Berikan Anak Anda Perhatian Penuh Dan Kujilah Perilaku Positif Yang Ia Lakukan Anda Juga Bisa Menghabiskan Waktu Bersama Anak Anda Dengan Aktivitas Fisik Seperti Berjalan Klinik Komplek Atau Berolah Raja Namun Pastikan Ia Tidak Melakukan Aktivitas Yang Terlalu Berat Saat Dekat Dengan Waktu Tidurnya Karena Ini Akan Menggabung Waktu Hidurnya Yang Kelima Adalah Membina Hubungan Keluarga Yang Sehat Hubungan Antara Semua Akhutat Keluarga Berperan Besar Dalam Mengelola Atau Mengubah Perilaku Anak Peraktif Pasangan Suami Istri Dengan Ikatan Yang Kuat Serikali Merasa Lebih Mudah Menghadapi Tantangan Menjadi Orang Tua Upayakan Untuk Menjalin Komunikasi Yang Sehat Dengan Anak Anda Jika Dia Mengajak Anda Berbicara Tanggapi Dengan Tenang Dan Sabar Kuncinya Adalah Tenang Dan Sabar Dalam Menghadapi Anak Anda Bagaimana Cara Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak Diperaktif Beberapa Nips Yang Dapat Anda Lakukan Untuk Membantu Perkembangan Akademis Anak Anda Misalnya Beritahu Pihak Sekolah Terkait Kebutuhan Khusus Anak Agar Guru Dapat Menentukan Metode Belajar Yang Tepat Usahakan Untuk Selalu Berdiskusi Dengan Guru Yang Mengajar Anak Di Sekolah Bantulah Anak Dalam Mengerjakan Pekerjaan Rumah Atau Proyek Dari Sekolah Lainnya Dan Bantulah Anak Dalam Mengembangkan Kelebihan Dan Kepercayaan Dirinya Fasilitasi Anak Dengan Barang-barang Yang Ia Butuhkan Untuk Mendukung Bagannya Sekolahkan Anak Di Sekolah Yang Berkebutuhan Khusus Guna Membantu Anak Diperaktif Mengatasi Kesulitan Belajar Selain Itu Saudara Kian Terkasih Anda Juga Bisa Mempertimbangkan Homeschooling Untuk Anak ADHD Atau Anak Yang Diperaktif Metode Pembelajaran Ini Menekankan Hal-hal Dasar Yang Dapat Mendukung Tumbuk Kembang Anak Yang Hiperaktif Seperti Menciptakan Rutinitas Mengelola Kecemasan Dan Meningkatkan Komunikasi Bum Skulling Tentunya Bisa Memberikan Anda Lebih Banyak Waktu Untuk Menghabiskan Waktu Bersama Anak Dan Membantunya Mengembangkan Minat Bangkal Serta Rasa Percaya Dukungan Penuh Dari Orang Tua Tenaga Pengajar Dan Orang-orang Sekitarnya Sangat Penting Untuk Tunggu Kembang Anak Diperaktif Bawalah Tenaga Kesehatan Secara Berkala Untuk Memastikan Pengembangannya Anda Juga Bisa Meminta Bantuan Terapis Profesional Untuk Memberikan Pelatihan Atau Bimbingan Khusus Bagaimana Metode Mengajar Anak Hiperaktif Dengan Homeschooling Beberapa Kelebihan Dari Metode Homeschooling Untuk Anak ADHD Diantaranya Adalah Yang Pertama Menentukan Kurikulum Sesuai Dengan Keputuan Anak Sedara Kriang Terkasih Anak Dengan ADHD Seringkali Mengalami Perubahan Mood Dan Berperilang Pesangan Artif Sehingga Kurang Sesuai Dengan Metode Pembelajaran Di Sekolah Formal Dengan Menerapkan Homeschooling Orang tua Dapat Menentukan Cara Belajar Sesuai Kebutuhan Anak Dengan ADHD Yang Kedua Adalah Mengatur Waktu Belajar Sesuai Dengan Kebiasaan Anak Sedara Sedara Yang Terkasih Anak Dengan ADHD Seringkali Hanya Dapat Fokus Pada Jam Tertentu Dalam Satu Hari Misalnya Di Pagi Hari Atau Sore Hari Saja Orang Tua Dapat Memanfaatkan Jam Jam Tersebut Untuk Memberikan Materi Yang Memerlukan Tingkat Fokus Lebih Selain Itu Orang Tua Juga Dapat Lebih Leluasa Mengatur Jadwal Istirahat Atau Waktu Libur Agar Anak Dapat Lebih Fokus Saat Kembali Belajar Yang Ketiga Adalah Menyesuaikan Metode Belajar Dengan Karakter Anak Setiap Anak Dengan ADHD Biasanya Memiliki Karakter Yang Berbeda Beda Misalnya Bila Anak Memiliki Kemampuan Bicara Yang Baik Orang Tua Dapat Memintanya Untuk Lebih Sering Melakukan Presentasi Atau Diskusi Yang Keempat Adalah Memilih Materi Sesuai Dengan Tingkat Akademi Kanak Dalam Sekolah Umum Anak Akan Ditutup Untuk Mengikuti Kecepatan Berpikir Teman-teman Sekelasnya Padahal Anak Dengan ADHD Memiliki Kebutuhan Dan Kemampuan Yang Berbeda Dengan Hoops Schooling Orang Tua Dapat Memberikan Materi Yang Sesuai Dengan Kemampuan Pemahaman Anak Yang Kelima Adalah Mengurangi Gangguan Terhadap Konsentrasi Anak Sedaraku Yang Terkasih Perhatian Anak Dengan ADHD Mudah Teralihkan Dengan Benda Suara Dan Tingkah Laku Orang-orang Di Sekitarnya Melalui Hoops Schooling Anak Berada Di Lingkungan Yang Telah Ia Kenal Orang Tua Juga Dapat Menciptakan Ruang Belajar Dan Situasi Rumah Yang Lebih Kondusif Bagi Anak Dengan ADHD Belajar Beberapa Kekurangan Homeschooling Untuk Anak Dengan ADHD Waktu Dan Sumber Dana Ini Adalah Kekurangan Homeschooling Salah Satu Dari Orang Tua Dengan Anak ADHD Yang Memiliki Pekerjaan Perlu Menghentikan Rutilitasnya Demi Menyediakan Waktu Untuk Mengajari Anak Atau Menyiapkan Dana Khusus Untuk Menggunakan Jasa Guru Yang Datang Anak Homeschooling Juga Tidak Dapat Mengakses Fasilitas Umum Di Sekolah Seperti Di Perpustakaan Di Laboratorium Sehingga Orang Tua Perlu Menyediakan Atau Mencari Sarana Tersebut Dan Anak Sulit Berinteraksi Anak Sulit Berinteraksi Tentunya Metode Homeschooling Tidak Memungkinkan Anak Untuk Bertemu Dan Bersosialisasi Dengan Anak Anak Yang Lain Oleh Karena Itu Orang Tua Perlu Menjiasati Agar Anak Dapat Kesempatan Untuk Bertemu Dengan Anak Anak Lain Di Luar Rumah Misalnya Mengikut Certakan Anak Dalam Khusus Berkelompok Berikutnya Adalah Orang Tua Akan Kehilangan Waktu Untuk Diri Sampai Ketika Menggunakan Metode Homeschooling Orang Tua Akan Menghabiskan Waktu Dengan Anak Sepanjang Hari Hal Ini Memanglukan Kesanggupan Dan Kesiapan Mental Dari Para Orang Tua Karena Akan Sulit Meluangkan Waktu Untuk Diri Segini Berikutnya Adalah Kesiapan Dan Pengetahuan Ekstra Orang Tua Sekitar Sepertiga Anak Dengan Ade Memiliki Gangguan Belajar Agar Dapat Memberikan Pendidikan Yang Tepat Bagi Anak Orang Tua Perlu Memperlekapi Diri Dengan Pengetahuan Yang Terkait Dengan ADHD Dan Mengenali Dengan Baik Sifat Serta Kemampuan Anaknya Sendiri Hal Yang Paling Penting Adalah Diperlukan Kesabaran Dan Komitmen Tinggi Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Semua Tantangan Selain Homeschooling Anak Dengan ADHD Sebenarnya Bisa Berdapat Pendidikan Di Sekolah Misalnya Di Sekolah Inklusi Saya Sudah Sempat Membahas Sekolah Inklusi Beberapa Waktu Yang Lalu Mungkin Nanti Bisa Dibuka Lagi Youtube Sekolah Inklusi Ide Selainya Memiliki Tenaga Pengajar Yang Dapat Memimpin Anak-anak Berkebutuhan Khusus ADHD Atau Anak Khiperaktif Itu Termasuk Anak Berkebutuhan Khusus Saudaraku Beberapa Hal Yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Memilih Homeschooling Adalah Yang Pertama Melihat Kelebihan Dan Kekurangan Dari Homeschooling Tantian Anda Perlu Mempertimbangkan Beberapa Hal Sebelum Memutuskan Untuk Menerahkan Kepada Anak Anda Yang Memiliki ADHD Kita Lihat Tip-tip Beberapa Di Antaranya Yang Pertama Sumber Materi Pembelajaran Orang Tua Setidaknya Harus Membekali Dirinya Sendiri Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Akan Disampaikan Kepada Anak Dengan ADHD Materi Homeschooling Pada Umumnya Dapat Diakses Saya ulang Materi Homeschooling Pada Umumnya Dapat Diakses Dari Internet Selain Itu Anda Juga Dapat Bergabung Dengan Komunitas Orang Tua Dengan Anak ADHD Untuk Bertukkan Pikiran Dan Membahas Materi Pelajaran Yang Kedua Sumber Pendapatan Jika Harus Berhenti Bekerja Homeschooling Membutuhkan Sarana Yang Tidak Sedikit Dan Tidak Kurang Sehingga Perlu Persiapan Finansial Yang Memadai Selain Itu Mendidik Anak ADHD ADHD Dengan Metode Homeschooling Pun Membutuhkan Waktu Yang Tidak Sedikit Sehingga Anda Mungkin Harus Merelakkan Pekerjaan Anda Yang Ketiga Sumber Pendidikan Terbaik Untuk Anak Dengan ADHD Keputusan Untuk Pendidik Anak Dengan ADHD Perlu Dipertimbangkan Dari Berbagai Sisi Seperti Kemampuan Belajar Anak Kemampuan Mengajar Dalam Pendidik Anak Dengan ADHD Serta Kesiapan Orang Tua Pada Akhirnya Penting Untuk Terlebih Dahulu Mengenali Karakter Dan Keputuan Pertama Anak Dengan ADHD Serta Sejauh Mana Orang Tua Dapat Memberikan Waktu Untuk Mereka Selain Itu Orang Tua Perlu Berdiskusi Dengan Anggota Keluarga Lain Agar Dapat Menciptakan Situasi Rumah Yang Kondisif Untuk Anak Belajar Saudara Kuih Terkasih Nanti Kita Akan Membahas Tersendiri Tentang Metode Inklusi Tetapi Metode Ini Sudah Pernah Saya Bahas Di Youtube Dengan Judul Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Saudara Kuih Yang Terkasih Anda Jangan Kutus Asa Apabila Anak Anda Adik Adik Karena Kerabat Saya Anaknya Adik 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 Sekarang Dia Bisa Lulus Sekolah Dokter Hanya Dalam Tempul Waktu Yang Cukup Tempat Ya Lima Setengah Tahun Sudah Selesai Dengan Oasia Jadi Sangat Tepat Sekali Waktunya Bahkan Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Teman Teman Yang Lain Kemudian Pemas Alpha Edison Itu Juga Disinyalir Karena Dia Sangat Lintar Juga Ada Faktor Perakul Juga Sehingga Orang Tua Harus Mendidik Sendiri Pemas Alpha Edison Di Rumah Karena Gurunya Sudah Lepas Tangan Sudah Menyerahkan Kembali Ke Orang Tua Untuk Pendidiknya Jadi Jangan Berpikir Bahwa Anak-anak ADHD Ini Akan Gagal Dalam Hidupannya Kedepan Karena Ternyata Anak-anak Ini Memiliki Kelebihan Yang Luar Biasa Terima Kasih Demikian Informasi Dari Saya Tuhan Berkati